Kondisi kesehatan ketiga korban ledakan bom di depan gereja Oikumene Samarinda kini tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Meski harus rutin menjalani operasi pembersihan luka untuk menghindari infeksi, namun perkembangan kesehatan korban terus terlihat. Di ruang PIC Rumah Sakit Abdul Wabsyarani Samarinda, ketiga korban ledakan bom gereja Oikumene ini terus mendapat perawatan intensif oleh tim dokter rumah sakit. Perkembangan kondisi kesehatan korban ditandai oleh kemajuan aktivitas korban. Seperti Alvaro Aurelius misalnya, bocah empat tahun itu bahkan sudah bisa bernyanyi meski masih berada di dalam ruang isolasi. Sampai siang ini ketiga-tiganya sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Selain itu, Alvaro Aurelius yang sebelumnya bercita-cita menjadi pemadam kebakaran, pasca kejadian ini Alvaro ingin menjadi polisi agar bisa menangkap penjahat. Dia bilang, dia gak mau jadi pemadam lagi. Belum cita-citanya kan jadi pemadam atau bingung. Sekarang dia cita-citanya jadi polisi aja. Karena mau tangkap om-om yang jahat-jahat. Kendati demikian menurut keterangan pihak keluarga, trauma psikis masih dialami oleh korban. Tak jarang korban mengigau tentang musibah yang telah menimpanya. Selain Alvaro Aurelius, Anita Kristobel Sihotang dan Trinity Hutahean yang mengalami luka bakar sekitar 50 persen, juga menjalani perawatan yang sama di Resude Abdul Wapsyarani Samarinda. Sementara pihak rumah sakit mengatakan, kedua korban bernama Anita Kristobel dan Alvaro dalam 4 hari ke depan akan dipindahkan ke ruang biasa karena luka bakarnya sudah mulai membaik. Namun Trinity Hutahean yang mengalami luka bakar mencapai 50 persen masih harus menjalani masa observasi. Dari Samarinda, Fujimus Topan memberitakan.